Kita beralih ke berita lain, pemirsa seorang pria parubaya tega melakukan pencambulan anak di bawah umur. Aksi bejat itu dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2019. Perbuatan yang senono ini terbongkar setelah orang tua korban melaporkan ke pihak polisi. Seorang lelaki berinisial JR umur 49 tahun langsung digelandang ke Polres Mamuju, Sulawesi Barat untuk dimintai keterangannya karena diduga telah melakukan pencabulan sebanyak lima kali terhadap seorang anak di bawah umur. Pria parubaya ini diamankan anggota Polsekaluku lalu diserahkan ke Reskrim Polres Mamuju. Setreskrim Polres Mamuju, AKP Syamsuryansyah mengatakan, dalam penyelidikan pelaku telah melakukan pencabulan sejak tahun 2018 sampai 2019. Pelaku berkali-kali telah melakukan tindakan pelecehan terhadap pencabulan anak di bawah umur. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang sebesar Rp2.000 sampai Rp5.000 terhadap anak di bawah umur. Pelaku JR melampiaskan nafsunya di beberapa tempat, yang pertama di rumah kosong, kebun milik tersangka, di atas mobil tersangka, rumah milik tersangka, dan di sekitar halaman rumah korban, perbuatan senonoh ini terbongkar setelah orang tua korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Bulan terhadap anak di bawah umur, sesuai dengan laporan polisi nomor 46 Romai 4 2019, Resma Muju, Sek Rural Kaluku, tanggal 20 April 2019. Dan ini kejadiannya sejak tahun 2018 sampai 2019. Itu sudah berkali-kali dia melakukan tindakan pelecehan terhadap pencabulan terhadap anak di bawah umur sejak tahun 2018 sampai 2019. Modusnya, jadi tersangka ini selalu mengiming-imingi korban sejumlah uang, sebesar Rp2.000 sampai Rp5.000. Kasus pencabulan ini kini ditangani oleh pihak Polres Mamuju. Pelaku langsung digering ke sel tahanan Polres Mamuju atas perbuatan yang dilakukannya dan dijerat pasal 82 ayat 1 dengan pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dengan denda Rp5 miliar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AIM News, mengaporkan.